Keuntungan dari usahanya nampaknya tidak membuat JN 40 tahun merasa puas Ia pun menjual sabu dengan menyembunyikannya di bawah batu Dengan harapan tidak terendus oleh petugas Namun sayang aksinya itu terendus petugas sehingga kini ia harus mendekat di balik coru jinsi JN 40 tahun terpaksa berurusan dengan tim opsional satuan resursi narkoba Polresta Mataram Lantara menjual narkotika jenis sabu Wanita yang sehari-hari berjualan buah tersebut dimankam bersamaan dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 10,19 gram Kasian narkoba Polresta Mataram AKP Made Yogi Purusa menyampaikan Barang bukti berupa sabu didapatkan petugas di bawah sebuah batu Hal ini disebut Yogi sebagai modus pelaku guna mengelabui petugas Dengan meletakkan barang bukti di tempat yang merupakan tempat umum Ia juga menyebut dari hasil lidik Pemirsa haram tersebut Pemirsaan tuh udah berapa tahun dia Untuk Pengakuan sih baru Pengakuan baru tapi dari hasil lidik yang kami lakukan bahwa yang bersangkutan memang pemain lama Nah dan memang lincah yang bersangkutan bahwasanya tidak ada pada dirinya barang bukti yang dimaksud Jadi memang sudah mereka sudah menyiasati yang pertama menaruh di wilayah umum dalam hal ini Wilayah umum artinya banyak lalu-lalu masyarakat yang memang harus kita kuatkan dengan keteransaksi dalam hal ini Bahwasanya melihat yang bersangkutan menaruh atau tidak Selain mengamankan JN, petugas juga mengamankan tiga orang lainnya Yang diduga hendak membeli sabu dari wanita asal Karambagu tersebut Kini JN terancam dijerat dengan pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara Leluan Jani, Lombok TV, Mataram